Hinaklana. Bap 55. Pertemuan di atas Ngo Pahkeng. Waktu semua orang berpaling kembali, ternyata Yew Syok mudah menghilang entah kemana. Baru sekarang mereka sadar telah tertipu. Siu Syong Lian, Giok Leng Tojin, dan lain-lain lantas mencaci maki. Mereka tahu ginkang si belut itu sangat hebat, pula orangnya memang cerdik, sekali sudah lolos terang sukar menangkapnya pula. Tiba-tiba Leng Ho Utiong berseru keras, aha, kiranya Pisya Kiamboh itu sebenarnya dipegang oleh Yew Syok, Yew Heng sendiri. Sungguh tidak nyana bahwa dia yang menemukannya, apa betul tanya orang banyak. Kitab pusaka itu benar-benar di tangan Yew Syok sudah tentu berada di tangannya, sahut Leng Ho Utiong. Kalau tidak mengapa dia tidak mau mengaku sejujurnya, sebaliknya lari terbirik-birik, dia sengaja bicara dengan suara keras, keruan napasnya megap-megap dan badan lemas. Mendadak terdengar suara Yew Syok berteriak di luar pintu, Leng Ho Utiong, mengapakah sengaja memfitnah diriku menyusul orangnya telah melangkah masuk kembali ke dalam restoran itu. Dengan sebat luar biasa, Giok Leng Tojin, Giok Leng Tojin, dan lain-lain lantas melompat maju dan mengetungnya di tengah-tengah pula. Haha, kau telah masuk perangkapnya Leng Ho Kong Chu seru Giok Leng dengan tertawa. Yew Syok tampak bersungut dan sedih, katanya, benar, benar, aku pun tahu perangkap Leng Ho Kong Chu ini. Tapi kalau ucapannya tadi tersiar di Kang O, maka selanjutnya hidupku pasti tiada satu detik pun bisa berlalu dengan tenang. Setiap orang Kang O, tentu mengira aku benar-benar telah mendapatkan pisia kiam buah dan semua orang pasti akan mencari perkara padaku. Ai, Leng Ho Kong Chu, kau sungguh niai, hanya satu ucapanmu saja sudah dapat menangkap kembali diriku yang licin susah dipegang ini. Leng Ho Utiong hanya tersenyum. Pikirnya, apaku yang lihai? Aku justru pernah juga difitnah orang dengan kere demikian, tanpa merasa pandangnya mengarah Dua Leng Sian. Ternyata Nona itu juga sedang memandang padanya, sinar macu kedua orang kebentroh, wajah keduanya sama-sama merah dan cepat-cepat berpaling kembali. Yew Loheng, kata Tio Hujin, tadi kau telah menyembunyikan pisia kiam buah agar tidak kena digeledah kami, betul tidak wah? Celaka, celaka. Ucapan Tio Hujin ini benar-benar bisa membuat kapiran diriku ini, sahut Yew Siok. Coba kalian pikir, jika pisia kiam buah itu berada padaku, tentu senjata yang kupakai adalah pedang, bahkan ilmu pedangku pasti maha tinggi, paling sedikit juga selihai ihko ancu dari jingsia pe ini, tapi mengapa sekarang aku tidak membawa pedang dan juga tidak mengeluarkan ilmu pedang, malahan ilmu silatku tergolong nomor buncit semua orang pikir beralasan juga ucapannya itu, bahkan kata-katanya itu seakan-akan mengalihkan persoalannya kepada Yew Jong Hai pula. Maka tanpa merasa pandangan semua orang kembali berpindah kepada si Tio Hujin Kerdil yang sudah terluka parah itu. Mendadak Tio Hujin Sian menimbrung pula, biarpun pisia kiam buah berada padamu juga belum tentu kau mampu mempelajarinya. Seumpama mempelajarinya juga belum tentu mahir. Kau bilang tidak membawa pedang, bisa jadi pedangmu jatuh hilang atau telah dirampas orang, ya, seperti kipas yang kau bawa itu pun mirip dengan pedang pendek, tadi sekali bergerak kipasmu itu juga mirip dengan satu diurus ilmu pedang dari pisia kiam hoat, demikian toh kan Sian menambahkan. Tepat, seru toh kisian. Coba lihat, sekarang kipasnya itu menuding miring ke depan, terang itu adalah jurus kitah kansia, menuding dan menghantam penjahat, yaitu jurus ke-59 dari pisia kiam hoat. Kemana ujung kipasnya menuding, kesitulah sasarannya akan dibinasakan, tatkala itu yang kebetulan berhadapan dengan ujung kipas Yew Syok itu adalah si Yusyong Lian. Dasar tau toh ini orang yang berangasan, tanpa pikir lagi segera ia mengeram terus menerjang maju dengan sepasang goloknya. Hi, hi, jangan kau anggap sungguh-sungguh, dia hanya bergurau saja, seru Yew Syok sambil menghindar. Maka terdengarlah suara nyaring empat kali, sepasang golok si Yusyong Lian telah membacok empat kali, tapi semuanya kena ditangkis oleh Yew Syok. Dari suara beradunya senjata itu memang benar kipas lempitnya itu terbuat dari baja murni. Jangan menyangka badan Yew Syok itu kelihatannya gemuk putih seperti lazimnya kaum hartawan, tapi gerak-geriknya ternyata sangat gesit. Bahkan ketika kipasnya menutup perlahan segera golok si Yusyong Lian itu tergetar ke samping. Dari gebrakan ini saja sudah jelas bahwa ilmu silatnya sesungguhnya masih lebih tinggi daripada si tau toh yang menyerangnya itu. Hanya saja ia terkepung oleh tujuh lawan maka tidak berani sembarangan melakukan serangan balasan. Dalam pada itu toh Hoa Sian telah berseru, nah, nah, jurus itu adalah diurus ke-32 dari Pisya Kiam Hoat yang bernama Oh Kui Pang Bui, Kura-Kura Kentut, dan jurus tangkisannya ini adalah jurus ke-25 yang bernama Kahe Hoan Sin, Bulus membalik tubuh semua orang sudah tahu tokok laksian itu suka membual, maka tiada seorang pun yang menggubris lagi kepada ojuhannya. Segera Leng Hoa Tiong berkata, Yusyan Singh, jika Pisya Kiam Boh itu benar-benar tidak berada padamu, lalu berada di tangan siapa ya? Sesungguhnya berada di tangan siapa demikian Giyok Leng Tojin dan Tio Hujain ikut bertanya. Hahaha, sebabnya aku tidak mau bilang adalah karena aku ingin menjual cerita rahasia ini dengan harga lebih bagus, tapi kalian terlalu kikir, pelit, demikian jawab Yusyok dengan tertawa. Tapi baiklah, akan ku katakan. Cuma biarpun kalian ku beritahu juga tiada gunanya, sebab Pisya Kiam Boh itu berada di tangan tokoh dunia persilatan yang terpuja, itu lo Kiam Boh yang ilmu silatnya paling tinggi dan paling disegani, siapa? Siapa dia tanya orang banyak. Jika ku sebut orang ini tentu akan membuat kalian melonjak kaget, boleh jadi kalian nanti akan menyesal tak terhingga, ujar Yusyok. Kenapa mesti menyesal ujar Tio Hujain? Hanya tanya Pisya Kiam Boh itu berada di tangan siapa, apakah hal ini berarti suatu dosa besar dan harus masuk neraka? Masuk neraka sih rasanya tidak sampai, sahut Yusyok sambil menghela nafas. Cuma sesudah kalian mengetahui kitab pusaka berada di tangan tokoh itu, ku kira kalian tentu tak bisa berbuat apa-apa, tapi rasa kalian tetap akan penasaran, pertentangan batin demikian bukankah akan membuat kalian menyesal? Tentang tokoh itu, justru beliau ada hubungan rapat dengan ketua Hoa San Pei Gak Sian Sing yang juga hadir di sini ini, seketika pandangan semua orang lantas beralih kepada Gak Put Kun. Tapi ketua Hoa San Pei itu tersenyum saja, katanya di dalam hati, biarkan kau mengoceh sesukamu, dalam pada itu Yusyok tengah mengoceh pula, ya, celakanya Pisya Kiamboh itu justru jatuh di tangan seorang tokoh demikian, ini sungguh, sungguh, semua orang sampai menahan nafas karena ingin mendengar nama tokoh yang akan disebutkan itu. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh ada suara derapan kaki kuda diseling suara nyaring menggelindingnya roda kereta. Agaknya kereta itu sedang mendatangi dengan cepat, hal ini seketika memutuskan ucapan Yusyok tadi. Giyok Leng Tojin menjadi aseran. Lekas katakan, siapa yang memperoleh Kiamboh itu desaknya. Sudah tentu akan kukatakan, kenapa buru-buru sahut Yusyok. Sementara itu suara kereta kuda tadi sudah sampai di depan restoran itu dan lantas berhenti. Terdengar suara seorang tua serah sedang bertanya, apakah Leng Hou Kong Chu berada di sini? Pang kami sengaja mengirimkan kereta untuk menyambut kedatanganmu karena ingin lekas-lekas mengetahui di mana beradanya Piyo Siap Yamboh untuk membersihkan rasa curiga sang guru serta ibu guru dan lain-lain atas dirinya. Maka ia tidak lantas menjawab seruan orang di luar itu, tapi tetap tanya kepada Yusyok, di luar ada orang datang, lekas-lekas kau menerangkan hendaklah Kong Chu maklum, dengan datangnya orang luar menjadi tidak leluasa untuk kuterangkan urusan ini, sahut Yusyok. Mendadak terdengar ringkikan kuda yang ramai, kembali datang pula beberapa penunggang kuda dan segera berhenti di luar restoran. Lalu suara seorang yang nyaring keras berseru, Ui Lepang Chu, apakah hengkau juga datang kemari untuk menyambut Leng Hau Kong Chu lalu suara seorang tua sedang menjawab, betul, kiranya Sumato Chu sendiri juga datang kemari orang yang bersuara nyaring keras itu menjengek sekali, menyusul terdengar suara tindakan yang kedengaran sangat berat. Seorang yang berperawakan tinggi besar telah melangkah masuk ke dalam restoran. Perayawakan si Tauto Siu Siong Lian sesungguhnya sudah sangat tinggi besar, tapi kalau dibandingkan pendatang baru ini ternyata masih kalah jauh. Sumato Chu, kiranya engkau juga datang segera Giyok Leng Tojin menyapa. Orang tinggi besar yang dipanggil sebagai Sumato Chu itu hanya mendengu sekali saja, ia lantas berseru, yang manakah Leng Hau Kong Chu adanya? Silakan berkunjung ke Gopah Keng untuk bertemu dengan para kesatia, terpaksa Leng Hau Tiong memberi salam dan berkata, Caiha Leng Hau Tiong berada di sini, aku tidak berani membuat capek Sumato Chu, Siu Jin, hamba, bernama Sumato A, sahut Sumato Chu itu. Soalnya hamba dilahirkan dengan badan tinggi besar, maka orang tua telah memberi nama Toa, besar, kepadaku. Selanjutnya harap Leng Hau Kong Chu memanggil aku Sumato A saja, atau boleh juga saja Siat Toa dan tidak perlu pakai Tochu apa segala, ah, mana boleh, ujar Leng Hau Tiong. Lalu memperkenalkan Gak Putkun dan istrinya. Kedua orang ini adalah guru dan ibu guruku, sudah lama aku mengagumi, sahut Sumato A sambil memberi hormat. Lalu ia berpaling pula dan berkata, penyambutan hamba ini agak terlambat, mohon Kong Chu Sudi memberi maaf, sebenarnya nama Gak Putkun cukup menggetarkan Buen, siapapun yang mendengar namanya biasanya tentu bersikap hormat dan segan padanya, apalagi kalau bertemu muka, kebanyakan akan tergetar perasaannya. Akan tetapi Sumato A beserta Tio Hujin, Siu Siong Lian dan lain-lain itu semuanya hanya menaruh hormat terhadap Leng Hau Tiong saja, terhadap Gak Putkun jelas mereka merasa acuh-ta'acuh, jika ada rasa hormat mereka juga timbul antaran mereka menghormati Leng Hau Tiong. Gak Putkun sudah menjabat ketua Hoa Sanpei selama lebih 20 tahun, selamanya ia sangat dihormati orang-orang Kang Ngau. Tapi orang-orang dihadapannya sekarang ini ternyata tidak memandang sebelah mata padanya, ini jauh lebih menyinggung perasaan daripada orang mencaci maki terang-terangan padanya. Untung kun Chu Kiam Gak Putkun memang seorang sangat sabar dan bisa mengekang perasaan lahirnya, sama sekali ia tidak memperlihatkan rasa gusar dan mendongkol. Sementara itu Pang Chu Yang Si U Itadipun sudah melangkah masuk. Orang ini usianya sudah ada tahun 1980-an tahun, jenggotnya yang putih panjang menjulai sampai di depan dada. Tapi semangatnya tampak masih menyala. Dia membungkuk tubuh sedikit kepada Leng Hau Tiong, lalu berkata, Leng Hau Kong Chu, hamba U Itek Kuliu, banyak anggota Pang kami mencari makan di sekitar wilayah sini, tapi tidak sempat menyambut kedatangan Kong Chu, sungguh dosa kami pantas dihukum hati, ah, Pang Chu terlalu sungkan, sahut Leng Hau Tiong sambil membalas hormat. Harap Kong Chu panggil namaku U Itek Kuliu saja dan tidak perlu pakai Pang Chu segala, kata kakek si Ui itu. Ah, mana boleh, kata Leng Hau Tiong. Leng Hau Kong Chu, U Itek Kuliu bicara pula, para kesatria sudah berkumpul di Ngorok Pahkeng dan sangat ingin menemui Kong Chu, maka silakan sekarang juga Kong Chu berkunjung ke sana, habis ini ia lantas berpaling dan memberi salam kepada Gak Putkun suami istri, Tio Hujin, Ye U Syok dan lain-lain, katanya, silakan para hadirin juga ikut Leng Hau Kong Chu ke Ngorok Pahkeng sana, habis berkata ia terus mendahului jalan di depan sebagai penunjuk jalan diikuti orang banyak. Ternyata di luar restoran sudah tersedia beberapa buah kereta kuda. Sumatoa dan U Ipek Kuliu mengiringi Leng Hau Tiong naik di suatu kereta, beramai-ramai Gak Putkun suami istri serta Tio Hujin dan lain-lain juga menumpang kereta yang sudah siap itu dan berangkat. Tidak terlalu lama, iring-iringan kereta kuda itu berhenti di kaki suatu bukit, mereka turun dari kereta dan berjalan mendaki ke atas bukit itu. Sampai di atas bukit, ternyata di situ adalah suatu tanah datar yang cukup luas, di tengahnya terbangun sebuah rumah gede bambu, keadaan sunyi senyap tiada seorang pun. Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam ruang gede itu terdengar suara kreng satu kali, menyusul bergemalah suara kecapi yang nyaring. Sumatoa, U Ipek Kuliu, Tio Hujin dan lain-lain sama bersuara heran dengan air muka mengunjuk rasa kejut dan tercengang. Pada saat lain tiba-tiba di luar bukit ada suara seruan orang, kaum setan iblis macam apa yang berada di atas bukit itu suara orang ini begitu keras berkumandang sehingga anak pelingap arah jago di atas bukit itu sampai mendengung-dengung. Sumatoa, U Ipek Kuliu, Tio Hujin dan lain-lain segera mengundurkan diri dan menghilang di balik bukit sana. Melihat begitu gugupnya jago-jago itu, gak putkun menduga orang yang berada di bawah bukit itu pasti lawan yang tangguh. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka segera ia pun membawa anak muridnya mengundurkan diri ke belakang bukit. Maka yang tertinggal hanya Leng Ho U Tiong seorang yang masih asik mendengarkan suara kecapi yang berkumandang dari dalam ruang gedek itu. Pikirnya, bukankah ini adalah suara kecapi yang dipetik oleh si nenek di kota Lok yang itu sementara itu di bawah bukit ada suara seorang yang sangat keras sedang berkata, kaum setan iblis itu ternyata berani main gila ke holam sini dan anggap sepi kepada kita. Habis berkata demikian segera ia perkeras suaranya dan membentak, kawanan bangsat keparat dari manakah yang berani main gila di atas Ngo Pahkeng. Hayo, semuanya laporkan nama kalian begitu kuat lukangnya sehingga suaranya berkumandang dan menggetar lembah sekeliling bukit. Mendengar itu diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, pantas Sumatoa dan lain-lain merasa ketakutan dan melarikan diri seketika, agaknya ada tokoh terkemuka dari kaum Cing Pei, aliran baik, yang telah datang mencari perkara, diam-diam ia merasa Sumatoa dan lain-lain terlalu penakut, masakan belum ketemu lawan sudah lantas kabur. Tapi bila pendatang ini sedemikian ditakuti, tentulah kaum Cing Pei yang memiliki ilmu silat luar biasa. Jika sebentar dirinya ditanyai rasanya akan serba susah juga untuk menjawabnya. Maka ia pikir ada lebih baik dirinya juga menghindari saja. Segera ia menggeser ke belakang rumah gedek. Ia percaya si nenek Loyo yang berada di dalam ruang gedek itu pasti takkan dibikin susah oleh pendatang-pendatang itu. Dalam pada itu suara di dalam rumah gedek itu pun sudah berhenti. Terdengarlah suara tindakan orang, muncullah tiga orang. Dua orang di antaranya berjalan dengan tindakan berat, sedangkan seorang lagi sangat enteng. Kalau tidak diperhatikan dengan cermat jalan orang ketiga ini seakan-akan tidak menimbulkan suara. Setelah sampai di atas bukit, ketiga orang itu sama bersuara heran. Agaknya mereka merasa aneh terhadap suasana yang sunyi senyap di atas bukit itu. Orang yang bersuara nyaring keras tadi telah berkata, kawanan keparat tadi itu sudah pergi kemana lalu suara seorang yang lemah lembut menanggapi, tentu karena mereka mendengar kedua tokoh Sio Lim Pai hendak datang ke sini untuk menumpas kawanan setan iblis itu, maka siang-siang mereka sudah melarikan diri dengan mencawat ekor, aha, ku kira tidak demikian, ujar seorang lagi sambil tertawa. Besar kemungkinan kaburnya mereka adalah karena jaring kepada wibawa temheng dari Kun Lun Pei. Begitulah ketiga orang itu lantas bergelak tertawa senang. Dari suara tertawa mereka yang nyaring memekak pelinga itu, Leng Ho U Tiong tahu tenaga dalam ketiga orang itu benar-benar jarang ada bandingannya di dunia persilatan. Katanya di dalam hati, kiranya dua orang di antara mereka adalah tokoh Sio Lim Pei dan yang satu jago dari Kun Lun Pei. Selama beberapa ratus tahun Sio Lim Pei selalu menjagoi dunia persilatan. Melulu Sio Lim Pei saja namanya sudah jauh lebih tinggi daripada Engkau Gak Tiam Pei kami, kekuatan yang sesungguhnya tentunya juga lebih hebat. Suhu sering mengatakan juga bahwa Kun Lun Pei memiliki ilmu pedang yang tersendiri dan mengutamakan kelincahan serta ketangkasan. Sekarang tokoh-tokoh Sio Lim dan Kun Lun ini bergabung sudah tentu sangat lihai. Boleh jadi mereka bertiga ini adalah pembuka jalan dan di belakang mereka masih akan tiba pula bala bantuan yang lebih kuat. Akan tetapi, lalu mengapa Suhu dan Sio ikut-ikut menyikir pergi tapi sesudah dipikir pula ia lantas paham maksud kelurunya itu? Hoa San Pei tergolong Cing Pei juga, sebagai ketua suatu aliran baik adalah tidak pantas dan akan merasa malu kalau sampai tokoh-tokoh Sio Lim dan Kun Lun melihat kelurunya itu bergaul bersama Suma Toa, Ui Pek Kliu dan lain-lain yang namanya kurang terhormat. Maka terdengar tokoh Sio Lim dari Kun Lun Pei itu sedang berkata pula, tadi kita baru saja mendengar ada suara kecapi di atas bukit ini. Sekarang pemetik kecapi itu sembunyi kemana lagi? Sin Heng dan Ih Heng, ku kira di dalam kejadian ini ada sesuatu yang tidak beres. Orang sisin yang bersuara nyaring tadi menjawab, Ya, benar, Time Heng memang sangat cermat. Marilah kita coba menggeledah sekitar sini dan menyelatnya keluar. Coba ku periksa di dalam rumah gede itu, kata orang si Ih. Tapi baru saja ia berjalan beberapa langkah ke arah rumah gede segera terdengar suara seorang wanita yang nyaring merdu sedang berkata, Aku hanya tinggal sendirian di sini, di tengah malam tidaklah pantas laki-laki dan perempuan mengadakan pertemuan. Perasaan Leng Ho U Tiong tergetar seketika mendengar suara itu. Pikirnya, ternyata, benar si nenek dari kota Lok yang itu, eh, kiranya seorang wanita. Demikian orang sisin tadi berkata. Si orang si Ih lantas bertanya, apakah tadi kau yang memetik kecapi benar, sahut si nenek? Coba kau memetiknya beberapa kali lagi, kata orang si Ih. Selamanya tidak saling kenal, mana boleh sebarangan memetik kecapi bagimu, sahut nenek itu. Hektomekar, apa dikira kami kepingin? Banyak alasan saja, jengek orang sisin. Di dalam ruang gedek itu pasti ada apa-apa yang ganjil. Coba kita masuk memeriksanya, katanya wanita seorang diri, Tapi mengapa di tengah malam buta berada di atas senggau pahkeng ini? Besar kemungkinan dia adalah begundal kawanan setan iblis itu. Mari kita menggeledah ke dalam, orang si Ih berkata. Habis itu dengan langkah lebar ia terus berjalan ke pintu rumah gedek. Mendengar kata-kata mereka itu Leng Ho U Tiong menjadi naik pitam, Tanpa pikir lagi ia lantas menyelingap keluar dari tempat sembunyinya dan merintangi di depan pintu. Bentaknya, berhenti sama sekali ketiga orang itu tidak menduga bahwa mendadak bisa muncul seorang dari tempat gelap. Mereka rada terkejut, namun mereka adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman dan terkemuka, Sudah tentu mereka anggap setelai sesudah melihat orang yang dihadapi adalah seorang pemuda saja. Anak muda, siapa kau? Kerja apa kau men sembunyi-sembunyi di sini? Segera orang sisin balas membentak. Caiha Leng Ho U Tiong dari Ho Asan Pei menyampaikan salam hormat kepada para kiam pua dari Xiaoling dan Kunlun Pei, sahut Leng Ho U Tiong dengan memberi hormat. Apakah orang Ho Asan Pei orang sisin itu mendengus? Apa yang kau lakukan di sini? Waktu Leng Ho U Tiong berdiri setegaknya, Ia merasa perawakan orang sisin itu juga tidak terlalu besar, hanya dadanya membusung, pantas suaranya begitu keras. Laki-laki setengah umur yang lain juga memakai jubah kuning yang serupa dengan orang sisin, terang inilah orang si ih yang seperguruan dengan dia. Orang si tem dari Kunlun Pei itu punggungnya menyandang pedang, jubahnya longgar dan lengan bajunya lebar, sikapnya gagah ramah. Jadi kau adalah murid Ho Asan Pei yang tergolong Ching Pei, mengapa kau berada di Ngorotah Ceng Sini demikian orang si ih tadi menegas pula. Memangnya Leng Ho U Tiong sudah naik pitam ketika mendengar caci maki mereka tadi, maka jawabnya ketus, siampu bertiga bukankah juga dari golongan Ching Pei dan bukankah sekarang juga berada di Ngorotah Ceng Sini orang si tem dari Kunlun Pei tertawa, katanya, jawaban yang bagus. Tapi apakah kau tahu siapakah wanita yang memetik kecapi di dalam rumah gede itu? Beliau adalah seorang nenek yang berusia lanjut dan berbudiluhur, seorang tua yang tiada punya persengketaan dengan siapapun di dunia ini, sahut Leng Ho U Tiong. Ngaco belu, semprot si orang si ih. Jelas suara wanita itu nyaring dan lembut, terang usianya masih sangat muda. Mengapa kau bilang nenek tua apa segala suara nenek ini memang merdu dan enak didengar, kenapa mesti diherankan ujar Leng Ho U Tiong dengan tertawa? Padahal keponakannya saja juga lebih tua. 2-3 puluh tahun daripada kalian jangankan lagi si nenek sendiri, minggir, biar kami masuk untuk melihatnya sendiri, bentak orang si ih. Tapi Leng Ho U Tiong menjulurkan kedua tangannya untuk mengadang malah, katanya, Popo, nenek, tadi sudah mengatakan bahwa di malam hari tidaklah leluasa kaum lelaki dan wanita mengadakan pertemuan apalagi beliau juga tidak pernah kenal kalian, tanpa alasan apa gunanya kalian melihatnya, mendadak orang si ih mengeraskan lengan bajunya, suatu tenaga mahat kuat segera menyambar tiba. Saat itu Leng Ho U Tiong dalam keadaan lemah, sedikit pun tidak bertenaga lagi, keruan ia tidak sanggup bertahan, kontan ia terdorong jatuh terguling. Rupanya orang si ih itu sama sekali tidak menyangka akan kelemahan Leng Ho U Tiong, ia menjadi tertegur dan berkata, kau benar-benar murid Ho Asan Pai. Huh, ku kira kau omong kosong saja habis berkata segera ia hendak melangkah lagi ke pintu gubuk. Cepat Leng Ho U Tiong merangkak bangun, ternyata pipinya sudah babak dan lecek sedikit. Segera ia berseru, Popo tidak ingin bertemu dengan kalian, mengapa kalian tidak tahu aturan? Aku sendiri sudah pernah bicara cukup lama dengan Popo di kota Lok yang tempoh hari, tapi sampai saat ini pun aku belum melihat mukanya, bocah ini bicara tak keruan, semprot orang si ih. Lekas minggir. Apakah ingin dibanting lagi? Namun Leng Ho U Tiong lantas menjawab, Si O Lin B adalah suatu aliran besar dan paling dihormati di dunia persilatan, kedua Ciampo juga tokoh terkemuka. Ciampo yang itu tentu pula jago ternama dari Kun Lun Pai, tapi sekarang di tengah malam buta kalian bertiga hendak merecoki seorang nenek yang tak bersenjata apapun, perbuatan kalian apakah takkan dibuat buah tertawaan orang-orang Kang Ho U Tiong kena digampar dengan keras. Walaupun tenaga dalam Leng Ho U Tiong sudah lenyap, tapi dari gerak-gerik orang ia pun tahu dirinya akan diserang. Cepat ia pun berusaha berkelit, celakanya badannya terasa lemas, kaki tidak menurut perintah lagi, pukulan orang si ih sukar dihindarkan. Keruan tubuhnya sampai berputar dua kali, matanya berkunang-kunang dan kepala pusing tujuh keliling, akhirnya ia jatuh terduduk pula. Ih Sute, bocah ini tidak bercusil musilat, tak perlu buang tempo dengan dia, kata orang sisin. Rupanya kawanan setan iblis tadi sudah kabur semua, marilah kita pergi saja tetapi orang si ih menjawab, kawanan setan iblis siapi dari wilayah beberapa provinsi mendadak berkumpul di gerok Pahkeng sini, dalam sekejapan saja mereka menghilang pula secara cepat. Berkumpulnya aneh, bubarnya juga mencurigakan. Urusan ini harus kita selidiki sejelasnya. Di dalam gubuk ini boleh jadi kita akan menemukan sesuatu, sembari berkata tangannya lantas bermaksud mendorong pintu rumah gedek. Saat itu Lengho Utiong sudah berbangkit kembali, tangannya sudah menghunus pedang, serunya, Ih Cian Pual, nenek di dalam gubuk itu pernah menanam budi padaku, maka kau harus menghadapi aku lebih dulu sebelum mengganggu beliau, asal aku masih bernafas jangan harap kau bisa bertindak sesukamu terhadap beliau, orang si ih bergelap tertawa. Katanya, berdasarkan apa kau berani merintangi aku? Apakah mengandalkan pedang yang kau pegang itu kepandayan wampu terlalu rendah, mana bisa menandingi tokoh pilihan si Yau Lin Pei Sahut Lengho Utiong? Cuma segala urusan harus berdasarkan keadilan dan kebenaran. Untuk bisa memasuki rumah gedek ini kau harus melangkah mayatku lebih dulu, Ih Sute, bocah ini ternyata gagah perwira, boleh dikata seorang laki-laki, biarkan dia, mari kita pergi saja, kata pula si orang sisin. Tapi orang si ih itu tertawa dan berkata pula terhadap Lengho Utiong, kabarnya ilmu pedang Hoa San Pei mempunyai ciri-ciri keistimewaan tersendiri. Malahan terbagi menjadi Kiam Chong dan Kahi Chong segala. Kau sendiri dari Kiam Chong atau Kahi Chong? Atau Chong Kentut apa lagi? Hahaha karena ucapannya itu, orang Sutesin dan tokoh Kun Lun Pei yang sitem menjadi ikut tertawa geli. Huh, mentang-mentang lebih kuat, lalu mengmenang-menangan, Apakah beginilah yang disebut kaum Cing PDF by Kei Zusi? Pei jawab Lengho Utiong dengan suara lantang. Apakah kau benar-benar murid Siu Lim Pei? Kukira, omong kosong belakakeruan orang si ih itu sangat gusar. Tangan kanan diangkat, segera ia hendak menghantam ke dada Lengho Utiong. Tampaknya bila serangannya dilancarkan, seketika juga Lengho Utiong pasti akan binasa. Nanti dulu serusi orang Sutesin. Lengho Utiong, menurut jalan pikiranmu, apakah orang dari Cing Pei lantas tidak boleh bergebrak dengan orang setiap orang dari Cing Pei? Setiap kali turun tangan harus dapat memberikan alasannya, jawab Lengho Utiong tegas. Baik, kata orang si ih sambil perlahan-lahan menjunurkan telapak tangannya. Aku akan menghitung satu sampai tiga. Bila aku menghitung sampai tiga kali kau masih tetap tidak mau menyingkir, maka tiga batang tulang rusukmu akan kupatahkan, hanya tiga batang tulang rusuk saja. Apa artinya sahut Lengho Utiong sambil tersenyum? Segera orang si ih mulai menghitung, satu, dua, sobat kecil, selasi orang sisin. Ih seteku ini selalu melaksanakan apa yang pernah diucapkannya. Lebih baik kau lekas menyingkir saja, Lengho Utiong tersenyum. Katanya, mulutku ini pun selalu menepati apa yang pernah diucapkan. Selama Lengho Utiong masih hidup akan membiarkan kalian berlaku kurang ajar terhadap Popo, habis berkata ia tahu pukulan orang si ih sewaktu-waktu dapat dilontarkan. Maka diam ia menarik nafas dalam-dalam, ia himpun tenaga seadanya ke lengan kanan, tapi dada lantas terasa sakit, meco berkunang-kunang. Tiga bentak orang si ih, berbareng ia terus melangkah maju. Dilihatnya Lengho Utiong tersenyum-senyum dingin saja membelakangi pintu, sedikit pun tidak bermaksud menyingkir. Maka tanpa pikir lagi pukulannya, terus dilontarkan. Seketika Lengho Utiong merasa nafasnya menjadi sesak, tenaga pukulan lawan telah menyambar tiba. Sekuatnya ia angkat pedangnya terus menusuk, yang diincar adalah titik tengah telapak tangan musuh. Gerak pedangnya ini baik tempat yang diincar maupun waktu, akhirnya boleh dikata sangat tepat, sedikit pun tidak meleset. Ternyata pukulan orang si ih yang telanjur dilontarkan itu tidak sempat ditarik kembali lagi. Maka terdengarlah suara kret, menyusul suara jeritan keras, awal nyata ujung pedang Lengho Utiong telah menusuk tembus telapak tangan orang si ih itu. Lekas-lekas orang itu menarik kembali tangannya sehingga terlepas dari sundukan ujung pedang. Lukanya ini benar-benar amat parah. Cepat ia melompat mundur, seret segera ia melolos keluar pedangnya dan berteriak, anak keparat, kiranya kau hanya berlagak bodoh, tak taunya ilmu silatmu sangat hebat. Biar, biar kuadu jiwa saja dengan kau, hendaklah dimaklumi bahwa orang si ih ini adalah tokoh pilihan angkatan kedua si yauling pei pada masa itu. Baik ilmu pukulan, dengan kepalan maupun telapak tangan, maupun ilmu pedang sudah memperoleh pelajaran murni perguruannya. Gerak pedang Lengho Utiong tadi toh tidak kelihatan ada sesuatu yang luar biasa, yang hebat hanya arah yang jitu serta waktunya yang tepat sehingga telapak tangannya itu seakan-akan dijulurkan sendiri untuk ditusuk dan untuk menghindar pun tidak sempat. Nyata dalam hal ilmu pedang pemuda yang mengaku murid Hoa San Pei ini sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur. Sesungguhnya Sin, ih dan Tem bertiga adalah ahli pedang semua, sudah tentu mereka dapat menilai kejadian itu. Karena tangan kanan terluka, orang si ih memindahkan pedang ke tangan kiri. Meski hatinya amat gusar, tapi sekarang ia tidak berani pandang enteng lagi terhadap Lengho Utiong. Seret-seret-seret, kembali ia melancarkan tiga kali serangan, tapi semuanya hanya serangan pancingan belaka, sampai di tengah jalan segera serangannya ditarik kembali dahulu di kelenteng. Yook Ong Byo pernah sekaligus Lengho Utiong membutakan match 15 orang jago tangguh, walaupun waktu itu tenaga dalamnya juga sudah punah, tapi kalau dibandingkan masih lebih mendingan daripada sekarang, secara beruntun telah mengalami tiga kali cedera pula sehingga untuk mengangkat pedang saja hampir-hampir tidak mampu. Tampaknya tiga kali serangan orang si ih itu adalah ilmu pedang kelas wahid Siow Lim Pei, maka cepat ia berseru, sesungguhnya Cai He tidak bermaksud memusuhi ketiga ciampual, asalkan kalian sudi meninggalkan tempat ini, maka Cai He bersedia meminta maaf dengan setulus hati, hektometer, orang si ih itu mendengus. Sekarang hendak minta ampun rasanya sudah terlambat seret, dengan cepat pedangnya menusuk ke arah leher Lengho Utiong. Beruntun-runtun Lengho Utiong telah kena digampar, ia sadar gerak-geriknya sendiri teramat lamban. Serangan lawan ini terang sukar dihindarkan. Tanpa pikir lagi ia pun membarengi menusuk dengan pedangnya. Menyerang belakangan tapi sampai lebih dulu, Cez, dengan tepat hiat sepenting di pergelangan tangan orang si ih telah tertusuk. Tanpa kuasa lagi orang si ih membuka jarinya sehingga pedangnya jatuh ke tanah. Tak kala itu Seng Surya sudah mulai mengintip di ufuk timur. Dengan jelas orang si ih dapat melihat darah segar menetes keluar dari pergelangan tangan sendiri, rumput hijau menjadi merah tersiram oleh darahnya. Untuk sejenak ia termangu-mangu, sungguh ia tidak percaya bahwa di dunia ini bisa terjadi demikian. Selang agak lama barulah ia menghela nafas panjang, tanpa bicara lagi ia terus putar tubuh dan melangkah pergi. Ih sute serusi orang si sin, segera ia pun menyusul pergi dengan cepat. Orang si tem mengamat-amati lengho utiong dengan lirikan ragu-ragu. Tanyanya kemudian, apakah saudara benar-benar murid hoasan pel tubuh lengho utiong terasa sangat lemas dan terhuyung-huyung hendak roboh? Sekuatnya ia menjawab, ya, benar. Keadaan lengho utiong yang parah itu dapat dilihat dengan jelas oleh orang si tem. Ia pikir biarpun ilmu pedang pemuda ini sangat hebat, asal menunggu lagi sebentar, tanpa diserang juga pemuda itu akan amruk sendiri. Jadi di depan matanya sekarang adalah suatu kesempatan bagus yang dapat dipergunakan. Pikir orang si tem, tadi kedua tokoh si yao lin bel telah dikalahkan oleh pemuda dari hoasan bel ini. Jika sekarang aku dapat merobohkan dia, ku tangkap dia dan membawanya ke si yao lin si untuk diserahkan kepada Hong Tiang, jalan demikian bukan saja berarti si yao lin si utang budi padaku, bahkan pamer kun lun pe juga dapat dijunjung lebih tinggi di daerah Tionggoan. Terima kasih telah menonton!